Hai Hai tuan-tuan dan puan-puan hari ini Kak Syah nak sediakan agak-agak gunakan ia tropical fruits dalam tina memang dia sangat sedap ya Oke saya gunakan satu tina Oke tropical fruits ada denas ada peach ada papaya ya ini dia ini dia saya dah buka ya tropical food food sini ini dia food dan saya ketepikan dia punya jus ya Oke asingkan jadi bertali satu paket gula batu secukup rasa di sini saya gunakan essence nenas ya sebab banyak nenas dalam ni jadi saya nak dia perisa nenas ya perisa nenas jadi saya gunakan essence nenas ya Oke prosedurnya saya dah panaskan air dulang saya gunakan dulang sesuai lah terpulang pada tanda ya nak letakkan tulang bunga ke apakah bolehlah ya tapi ini dulang saya dah basuh ya oke sekarang air dah mendidih saya gunakan jus lah jus dalam tin tropical fruits tu balance seterusnya masukkan jeli bertali anda harus rendam ya dalam lebih kurang 3 jam lah supaya dapatkan jeli yang agak lembut ya biar jeli ini mendidih seterusnya masukkan gula batu secukup rasa anda ya gawolkan sehingga gula batu ini larut seterusnya masukkan ya essence nenas ya wah wanginya sedikit warna hijab ya udah mendidih seterusnya masukkan ya 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 Ini dia. Jeli yang kita gunakan, tropical fruit card dalam tin itu memang ready. Memang sangat sedap. Sebab saya gunakan asin. Nenas ini memang dia bagi satu rasa yang sangat-sangat sedap. Selamat mencuba resepi ini. Anda boleh sediakan untuk birthday ke ataupun boleh makan bila-bila masa sebagai pencuci mulut. Okey, selamat mencuba resepi jeli tropical fruit ini. Kita jumpa lagi dalam resepi yang akan datang. Terima kasih untuk menonton. Bye!